Halo, selamat datang di video Jaris 88. Di kesempatan kali ini, saya hendak menyampaikan tip mencegah kematian bibit tanaman menggunakan cangkang telur. Nah, biasanya adalah kita menyemai bibit dalam sebuah pot atau pot penyemaian. Nah, setelah dia cukup umur dan cukup besar, kita pindahkan ke pot pendewasaan. Namun, bagi yang belum profesional, seringkali bibit tersebut akhirnya mati karena prosedur, misalnya karena akar yang terpotong. Nah, jika kita langsung menggunakan pot yang besar, akan memakan banyak sekali tempat yang tidak perlu, apalagi bibit yang kita semai juga belum tentu tumbuh. Nah, di sini saya menggunakan cangkang telur sebagai media tempat menanam. Ini cangkang telurnya, telurnya sudah saya gunakan untuk memasakkan. Nah, saya isi dengan media tanah, tanah dan kompos. Kemudian, saya beri bibit tanaman yang akan saya tanam, ini tanaman kangkung. Nah, setelah itu saya tutup kembali sedikit dengan tanah, saya spray. Setelah itu biarkan tanaman itu tumbuh atau berkecambah, jika tidak bisa digunakan untuk menanam kembali cangang ini. Jika tumbuh, tiba waktunya dipindahkan ke pot pendewasaan, kita tidak perlu melepaskan bibit itu dari cangang ini. Kita retakan saja bagian bawahnya menggunakan gunting atau menggunakan batu, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, hingga retak atau pecah. Dan kita tanam sekaligus cangkang ini bersama tangan tersebut di pot pendewasaan. Cangkang telur mengandung banyak kalsium, sehingga baik digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Oke, sekian tipsnya. Semoga membantu. Terima kasih.